Banyak definisi telah dibuat untuk budaya. Pada dasarnya, budaya adalah nilai-nilai kolektif, nilai-nilai yang dianut bersama oleh suatu masyarakat. Contoh yang pernah saya berikan adalah budaya makan nasi, budaya tidak menggunakan tangan kiri untuk memberi atau menerima, budaya antri, dan sebagainya. Jadi, komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antar pihak dengan nilai-nilai yang berbeda. Kesamaan budaya merupakan homofili yang memperlancar komunikasi. Sebaliknya, perbedaan budaya merupakan heterofili yang dapat memunculkan masalah karena ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan perbedaan nilai. Misalnya, orang yang tersinggung karena pemberiannya diterima oleh pihak lain dengan tangan kiri. Anda dapat menemukan banyak contoh lain. Beberapa hal patut dibahas berkenaan dengan kompleksitas budaya. Yang pertama, berkaitan dengan budaya komunikasi konteks tinggi dan konteks rendah. Pada budaya konteks tinggi, para peserta diharapkan saling mengerti sekalipun mereka tidak menggunakan pesan-pesan eksplisit. Mereka menggunakan pesan-pesan implisit. Biasanya, untuk alasan sopan santun atau tidak saling menyinggung, gagasan disampaikan melalui pesan-pesan implisit atau pesan-pesan yang tersamar. Kadang-kadang, makna sesungguhnya dari pesan implisit yang digunakan bertentangan dengan gagasan yang dibawanya. Tetapi, pesan-pesan konteks tinggi cukup dipahami antara mereka yang sama-sama berbudaya konteks tinggi. Misalnya, kepada orang yang parkir kendaraan di tempat yang salah, disarankan dengan senyum. Maaf Pak, mungkin lebih aman kalau Bapak parkir di sebelah sana. Masalahnya, pesan implisit bisa menjadi terlalu ambigu atau mudah disalahpahami mereka yang berbudaya komunikasi konteks rendah. Pada komunikasi konteks rendah, ambiguitas itu lebih sedikit. Makna pesan lebih jelas, karena pesan-pesan yang digunakan lebih eksplisit. Lebih terus terang, to the point. Misalnya pesan lugas, tanpa senyum. Maaf Pak, di dalam parkir di sini. Nah, misalnya seperti itu ya. Antara eksplisit dengan implisit, antara konteks tinggi, konteks rendah, maknanya sama saja. Cuman yang satu bisa dimaknai sebagai sopan, yang lain bisa dimaknai sebagai kasar. Walaupun mungkin orangnya tidak punya etikat untuk kasar atau punya etikat untuk lebih halus daripada biasanya. Itu hanya kebiasaan saja, budaya. Tanpa toleransi budaya, komunikasi antara yang berbudaya konteks tinggi dan yang berbudaya konteks rendah dapat sulit. Yang berbudaya konteks tinggi menganggap mereka yang berbudaya konteks rendah kurang sopan atau tidak sopan. Sebaliknya, yang berbudaya konteks rendah menganggap mereka yang berbudaya konteks tinggi itu tidak jelas, pelin-pelan. Maksudnya ya, dibilang tidak. Dibilang tidak, dibilang ya. Jadi ini tentang konteks tinggi dan konteks rendah. Yang kedua, kompleksitas berkenaan dengan budaya kolektif dan budaya individu. Dengan budaya kolektif, gagasan-gagasan komunikasi lebih berorientasi pada gagasan bersama. Ada kaitannya dengan budaya konteks tinggi. Strategi komunikasi yang diterapkan dalam suatu konflik cenderung menang-menang atau win-win. Atau mengalah. Atau lose-win. Sedangkan dengan budaya individu, gagasan-gagasan komunikasi lebih berorientasi pada sesuatu yang dianggap benar. Tanpa banyak mempertimbangkan gagasan orang banyak. Ini berkaitan dengan komunikasi konteks rendah. Kompleksitas ketiga, berkenaan dengan penggunaan waktu. Budaya monokronik, memandang waktu sebagai sesuatu yang berharga dan harus dikelola dengan baik. Satu selang waktu diperuntukkan bagi satu pekerjaan. Akurasi waktu atau jadwal sangat diperhatikan. Budaya polikronik di sisi lain memandang waktu sebagai sesuatu yang lentur, yang sesuatu yang fleksibel. Beberapa kegiatan sekaligus dapat dikerjakan dalam selang waktu yang sama, dalam selang waktu tertentu. Jadwal dapat diubah secara longgar, sesuai situasi dan kondisi yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.